Hai conference, disini kita mempunyai soal sebagai berikut. Untuk mengerjakan soal tersebut, kita gunakan konsep dari alat optik, itu pada kelainan mata. Jika seorang anak menggunakan kacamata, nah ini soalnya kita ralat, nah kacamatanya adalah minus 3 per 4 dioptri. Nah maka jarak terjauh yang dimiliki orang tersebut itu adalah, nah kita pahami pada penderita miopi atau rabun jauh memiliki titik jauh puktum remotum PR yang lebih dekat dari titik jauh mata normal. Nah jarak jauh mata normal itu tak berhingga, dan titik dekatnya kurang lebih 25 cm. Nah kemudian, untuk penderita rabun jauh atau miopi, ini ditolong dengan kacamata yang berlensa negatif. Nah sehingga, ini soalnya kita ralat menjadi kekuatan lensanya adalah minus 3 per 4 dioptri. Nah karena orang tersebut ini penderita rabun jauh atau miopi, yang ditanyakan adalah jarak terjauh yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah pertama yang diketahui pada soal tersebut adalah, untuk P, yaitu kekuatan kacamata dari orang tersebut sama dengan minus 3 per 4 dioptri. Nah kemudian, orang tersebut ini menderita miopi atau rabun jauh. Nah lalu yang ditanyakan adalah PR. Nah PR ini merupakan puktum remotum atau titik jauhnya, yaitu jarak terjauh yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah maka kita gunakan rumus, yaitu rumus dalam menghitung kekuatan lensa pada penderita miopi. Nah yaitu rumusnya P sama dengan min 100 per PR. Nah sehingga ini kan min 3 per 4 sama dengan ini min 100 per PR. Nah maka kalau kita kali silakan, namakan ini min 400 sama dengan min 3 PR. Nah sehingga PR ini akan sama dengan min 400 dibagi dengan min 3. Nah kita proleh di sini, PR ini sama dengan ini 133,33 cm. Nah kalau satuannya kita jadikan ke dalam meter, nah maka untuk PR ini akan sama dengan 1,33 meter. Nah sehingga kalau kita perhatikan pada pilihan jawaban tersebut, nah maka jawaban yang tepat adalah yang opsi A, yaitu jarak terjauh yang dimiliki oleh orang tersebut adalah 1,33 meter. Nah sampai berjumpa di soal yang selanjutnya. Sampai jumpa di soal yang selanjutnya.